Harbunik, kaya! Harbunik, harbunik! Harbunik, harbunik! Harbunik, kaya! Tuan Umat Buddha Indonesia, Sumatera Selatan, dan Kota Palembang menggelar kegiatan Dhamma Santi Waisa atau Punca Perayaan Waihari Waisa 2568-2024 di Balerum Sekolah Matria Jumat 7 Juni 2024 malam Perlayak Perayaan berlangsung meriah sebab selain dihadiri Ribuan Umar Buddha di Kota Palembang dan di sekitaran juga dihadirikan Kemenang Sumsel Sabitir Iriwan yang diwakili Pemimpas Buddha Aris Cahyanto Penyelenggara Agama Buddha Kota Palembang Puji Purwadengsi Sekwil Sanggak Agung Indonesia wilayah Sumsel Babel Bekulu dan Lampung Nyana Wiria Ketua Mui Sumsel, Ketua FKU Sumsel, Ketua Wali Wui Sumsel, C.A.R. Hun S.E.S.H.M.H. Toko Lintas Agama dan Toko Masyarakat yang ada di Sumsel Kau hari ini ada acara apa kok Permabudi kok? Oke, selamat malam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya pada hari ini kami dari Persatuan Umat Bunda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kita akan bekerja sama dengan Ketua Malembang mengaksanakan Waisak bersama dimana kami menyelenggarakan Waisak ini adalah rangkaian dari Waisak-Waisak acara Waisak sebelumnya jadi sebelum kami mengadakan darpasan di Waisak kami juga ada bakti kuja di seluruh agama piara-pihara yang ada di Permabudi dan juga kami mengadakan bakti sosial kami juga menyelenggarakan kunjungan ke Mahkam Palawan bagi karya untuk peduli tentang kebangsaan kita dan dengan adanya Waisak ini kami harapkan Waisak ini akan membuat memperkerat umat budaya di Sumatera Selatan menjadi lebih erat lagi lebih harmonis lagi bekerja sama dengan baik sehingga ubat buda imannya makin baik tidak terprovokasi dan untuk Indonesia maju Permabudi siap melaksanakan NKRI yang baik keharmonisan menjaga keuntungan bangsa serta menjaga keharmonisan antara umat buda bersama umat buda yang lain maupun umat buda bersama umat agama-agama yang lain Tadi itu berapa kok yang datang? Kayak Rami sekali? Tadinya kami tidak menyangka karena Ketua Panitia yang akan menjawab silahkan Ketua Panitia jadi dari kami sakit awalnya itu seribu tindakan jadi karena ada masyarakat kita yang banyak akhirnya kami menambah 300 lagi harapannya harapannya kok melalui acara ini? harapannya semoga umat buda kita makin jaya imannya makin teguh terhadap kepercayaan buda dan imannya adalah jangan sampai terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang tidak benar sehingga kita bisa meranjut kebersamaan toleransi moderansi beragama di dalam hidup kita berbangsa dan bernegara dan mewujudkan cita-cita leluhur kita yaitu negara yang kuat aman tak boleh sentosa dan selesai kalau kotek-tek ada yang mau ditambahkan? iya kami walaupun kami kita meragam beda-beda majelis tapi kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan kita menjadi lebih dekat lebih rukun lebih harmonis dan bisa lebih bekerjasama untuk kejahatannya sehingga umat budaya ini semakin bersatu terima kasih putri kita mengatakan pengalaman mengatakan pengalaman mengatakan pengalaman mengatakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton